Sedang mencuci peralatan masak di tempat jualannya, seorang penjual minuman boba di Deli Serdang kehilangan handphonenya. Sementara di Jambi, seorang balita menjadi korban pencurian ponsel, di mana pelaku nekat masuk ke dalam warung milik orang tuanya. Aksi keduanya terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang pemuda yang menggunakan helm dan jaket mencuri satu unit handphone di gerai penjualan minum boba di Jalan Kelampir 5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga sebelumnya sudah mengintai beraksi saat penjaga warung sedang beraktivitas mencuci peralatan masak di samping gerai. Meskipun sempat ragu dan berulang kali melihat ke kanan dan ke kiri, akhirnya pemuda ini melancarkan liat jahatnya dan mengambil handphone android milik korban. Ini lagi nyuci panci bekas masak boba. Udah siap, tiba saya berdiri, bukan ada orang situ, tapi pas saya tengok, dia muka ada udah ketakutan gitu, langsung cepat-cepat tergi. Sini dia agak gemuk, musahnya gak jauh lagi kayak gak mudah lagi. Rekaman CCTV aksi pelaku disebar korban ke sosial media agar segera tertangkap oleh pihak kepolisian. Sementara di Jambi, seorang balita menjadi korban pencurian ponsel di mana pelaku nekat masuk ke dalam warung milik orang tuanya. Dalam rekaman CCTV terlihat, awalnya pelaku memasuki gerbang dan berpura-pura ingin belanja di warung orang tua korban. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mengambil ponsel yang dipegang balita dan langsung melarikan diri. Aksi pencurian ponsel milik balita tersebut diketahui orang tua korban setelah korban menangis dan mengadu kalau ponselnya telah diambil pelaku pencurian. Orang tua korban berharap setelah dilaporkan kepada polisi, pelaku pencurian yang telah meresahkan tersebut bisa segera ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan.